Tim di Inspirations Better Teras di video kali ini ya saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai investasi ya ini mungkin video ini akan bagus ya kalau teman-teman bagikan buat anak-anak ya ketika teman-teman memiliki anak-anak yang beranjak diwasa ya mereka akan perlu dipersiapkan ya untuk nanti ke depannya ya bagaimana mereka mengelola keuangan mereka sehingga ketika mereka sudah beranjak tua ya itu mereka bisa self menyediakan sendiri self provision jadi tidak bergantung dengan orang lain ya kan eh dengan dana yang ada ya itu bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat gitu ya sampai ketika kita tua nanti investasi ya kita bicara investasi secara sederhana itu pada prinsipnya sebenarnya sangat sederhana sekali ya prinsipnya cuman di menabung itu intinya itu kan teman-teman kena dengar dulu tuh ada lagunya titipus Pak ya lagu menabung nah Hai yang bang bingung yuk kita nabung nah seperti itu teman-teman yang namanya menabung itu ternyata itu bisa menghasilkan untung kata titipus Pak bang bingung yuk kita nabung bang bingung yuk kita untung nah itu teman-teman jadi kalau kita menabung sedikit demi sedikit itu ternyata nantinya akan memberikan keuntungan dan itu saya agree ya saya setuju sekali nah tetapi menabung yang uang seperti apa gitu kan pada prinsipnya menabung investasi itu adalah kita menghemat mengabung itu bisa terjadi kalau kita menghemat kita atur keuangan kita misalnya ya dari gaji ya kita punya uang gaji sekian gitu kan 100% ya gaji itu kemudian kita bagi-bagi nih 10% pertama misalnya untuk eh ya mungkin teman-teman teman-teman yang beragama Kristen akan membayar perpuluhan atau untuk amal atau apapun lah ya tiap agama pasti ada mengajarkan amalnya ini kan nah sakat dan lain-lain 10% katakanlah kemudian 10% berikutnya untuk misalnya Oh dana daururat 10% berikutnya misalnya untuk pendidikan itu diatur-atur teman-teman masing-masing itu ada stok ada bagian-bagiannya sendiri ya kemudian ada 10% untuk investasi nah lalu ada 10% untuk misalnya ya untuk senang-senang nah butuh tetap butuh namanya kita bisa enjoy ya menikmati hidup gitu kan ada lagi 10% untuk biaya operasional sehari-hari memang kebutuhan ya memang itu intinya sebenarnya sesimpel itu tetapi ketika kita investasi ini nah 10% untuk investasi ini kita investasikan untuk hal yang apa ya misalnya hal-hal yang bisa menghasilkan kedepannya nanti dananya itu akan berlipat gitu ya teman-temannya nah misalnya kita masuk ini ke obligasi ya atau surat berharga negara Hai teman-teman perlu ketahui ya kenapa saya sering mengatakan surat berharga negara karena surat berharga negara pertama itu aman karena itu dikeluarkan oleh negara ya kedua ya bunga atau kuponnya itu atau imbal hasilnya itu besar ya nilainya bisa 6% sekarang ini di kisaran 6%-an ada juga yang 7% bahkan lebih nah setelah itu pajaknya juga kecil ya pajaknya itu sekarang 10% dikeluarkan aja Nah kalau eh apa namanya tipus itu itu biasanya lebih besar nah Hai ke berikutnya ya yang keempat ya alasan berikutnya surat berharga negara ini manfaatnya apa teman-teman itu dikeluarkan negara biasanya dipakai untuk pembangunan jadi ya untuk kepentingan kita sendiri untuk kepentingan kepentingan rakyat kita sendiri gitu ya dan jangan lagi ya negara itu memang membutuhkan dana banyak kan ya untuk pembangunan membangun infrastruktur membangun ya yang spiritual dan yang lain-lain ya semuanya itu butuh uang dan eh daripada dia ngutang ke luar negeri kan lebih baik kita sendiri nih dari kita nah seperti itu teman-teman dan kita sendiri juga bisa menikmati timbal hasilnya nah surat berharga negara itu kelebihannya itu nah karena sifatnya itu surat berharga negara itu negara tuh memakai uang kita ya itu kan berarti mereka dia akan lebih memfokuskan untuk itu bisa kembali lagi kelebihannya itu dari surat berharga negara adalah ya karena dia dikeluarkan oleh negara-negara akan memakai sure bahwa aman danannya dia akan kembali lagi ketika jatuh tempo nah jadi jatuh temponya teman-teman perlu perhatikan ada yang dua tahun ada yang tiga tahun bahkan ada yang lebih dari itu lima tahun 10 tahun nah teman-teman mesti perhatikan nah apakah dia sudah mendekati jatuh tempo atau masih lama atau bagaimana nah ini disesuaikan dengan kebutuhan keuangan teman-teman sendiri gitu kan nah kalau misalnya butuhnya cepet nih berarti kan ya cari yang jatuh temponya sudah mendekati jatuh tempo misalnya dua tahun lagi tiga tahun lagi masih bisa oke silahkan nah itu teman-teman jadi surat berharga negara itu macam-macam apa sih maksudnya surat berharga negara itu ada yang namanya ORI obligasi Republik Indonesia ada yang namanya SR sukuk retail nah ada lagi yang namanya SBM ya surat berharga negara juga nah Oh iya macam-macam lah ada FR fixed rate nah kalau fixed rate itu biasanya 6 bulan sekali imbal hasilnya dibagikan tetapi kalau obligasi ORI SR itu sebulan sekali tiap bulan dapat 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 gitu nah jadi teman-teman bisa mengatur keuangan teman-teman mau dapat bunganya imbal hasilnya itu per tiap bulan atau tiap 6 bulan sekali nah kalau saya ada 6 bulan sekali bermasalah nggak gitu kan nah teman-teman perlu riset nah kalau yang namanya fixed rate atau FR ya ini biasanya karena 6 bulan sekali berarti nah teman-teman harus atur Oh berarti mau saya misalnya terimanya di bulan apa nih karena efek itu macam-macam ada yang di bulan Juli ada yang di bulan September nah dilihat nih kuponnya ini maksudnya kapan-kapan aja di bulan apa aja gitu supaya kita bisa mengatur keuangan kita itu ya teman-teman nah jadi dengan 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 surat berharga negara itu teman-teman bisa menghasilkan yang namanya pasif income kelebihannya tuh disitu pasif income artinya kita uang kita tetap butuh karena ketika jatuh tempat uang itu balik lagi ke kita ya utuh gitu ya tetapi tiap bulan atau tiap 6 bulan sekali ini kita tetap terima yang yang namanya imbal hasil jadi itu sebagai ucapan terima kasih lah dari pemerintah kepada kita karena kita sudah istilahnya dalam tanda betik meminjamkan sejumlah dana kepada pemerintah untuk kita titipkan ke pemerintah untuk pemerintah pakai gitu ya entah untuk keperluan apa aja ya tergantung dari purpose dari surat berharga negara itu diterbitkan gitu teman-teman nah apakah surat berharga ini ada juga yang dikeluarkan bukan oleh negara ada teman-teman Nah itu yang namanya obligasi korporat Nah biasanya ini korporat-korporat nih perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi yang ketika mereka membutuhkan dana ya mereka bisa mendapatkan sumber dana ini dari dua sumber salah satunya dari pasar saham ya dia menjual sahamnya atau dari surat utang surat berharga ini nah jadi kalau dia dapat utangan ya dari kita ya itu namanya obligasi tetapi kalau dia mendapatkan dari pasar saham artinya ya dia menjual sahamnya lalu dipakai Oh siapa aja yang membeli sahamnya kemudian entah itu publik atau mungkin sekian persen oleh perusahaan itu sendiri gitu kan atau dari founder atau pemilik perusahaan itu sendiri gitu ya Nah seperti itu teman-teman jadi perusahaan korporasi itu bisa mendapatkan dana dari dua sumber ini baik itu dalam bentuk saham maupun dalam bentuk surat utang biasanya ya yang namanya perusahaan itu eh ketika dia dananya lagi seret ya lagi maksudnya kurang untung dia akan membagikan saham ini eh dividen atau eh apa namanya kan kalau orang punya saham sebuah perusahaan dia akan akan dapat dividen nah istilahnya ya bagi hasil hasil usaha bagi hasil usaha kalau dia lagi seret mana yang diutamakan dulu apakah dia mengutamakan membayar hutang atau dia mengutamakan membagikan hasil keuntungan kepada para pemilik pemegang sahamnya nah kira-kira mana nih teman-teman yang lebih mereka mengutamakan membayar hutang dulu melunasi hutang dulu ya atau membayar keuntungan dari para pemilik sahamnya ya tentu saja dia akan mengutamakan membayar hutangnya dulu jadi kalau teman-teman memiliki obligasi kooperasi itu juga teman itu juga satu alternatif nih teman-teman untuk teman-teman teman-teman bisa mendapatkan menikmati imbal hasil dari sejumlah uang yang kita hutangkan atau kita titipkan dananya untuk kooperasi-kooperasi supaya mereka bisa berkembang nah kalau teman-teman beli saham ya teman-teman bisa beli dapat dividennya bisa juga enggak karena kalau dia belum untung ya dia belum bisa membagikan dividennya paling teman-teman menunggu Hai harga sahamnya naik nah harga saham naik baru teman-teman dapat yang namanya capital gain atau keuntungan dari harga beli sekian kemudian harga belinya harga jualnya jadi harganya naik harga saham itu naik kemudian kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi sehingga kita menikmati selisih keuntungan tersebut nah itu kalau saham nah jadi di sini ya teman-teman ya yang namanya surat hutang atau surat berharga ini manfaatnya disitu kelebihannya dibandingkan investasi jenis lain nah bisa menghasilkan pasif income ya saham juga bisa menghasilkan pasif income dari dividen tetapi surat hutang ini juga bisa menghasilkan pasif income yaitu dari kuponnya biasanya kalau surat berharga negara karena dia relatif lebih aman dibandingkan obligasi korporat maka kupon dari obligasi negara atau surat berharga negara ini lebih kecil nilainya dibandingkan nah obligasi kupon dari obligasi korporat karena obligasi korporat Hai kalah menarik dibandingkan surat berharga negara ya orang lebih merasakan aman ketika kita menaruh hutang uang kita ke surat berharga negara Hai kenapa negara ini walaupun dia tidak tidak mempunyai uang pun ya negara tidak lagi tidak memiliki uang dia masih bisa tetap bisa membayar surat hutangnya ini surat berharga membayar kuponnya ya dia bisa cetak uang negara itu kan bisa memiliki walaupun tetap untuk mencetak uang ini kan perlu diatur ya supaya tidak menghindari berharga inflasi dan sebagainya itu teman-teman jadi eh inilah kelebihan dari surat berharga negara nah jadi ini teman-teman kalau teman-teman mau belajar investasi mulailah dari ya Hai hal yang sederhana pertama adalah menampung nah sebelum bisa menampung teman-teman harus belajar menghemat bisa mengatur pengeluaran sekian persen untuk ini untuk zakat untuk perpuluhan dan lain-lain amal ya sekian persen untuk eh dana darurat sekian persen untuk biaya operasional sekian persen untuk bersenang-senang dan seterusnya nah ada juga sekian persen untuk investasi nah untuk investasi ini nah tadi ya saya sudah urahkan salah satunya yang cukup aman adalah surat berharga negara karena dia menghasilkan pasir income dan dia juga bisa aman relatif aman karena yang mengeluarkan negara dan juga membuat keunggulan lain kita ikutan terlibat dalam pembangunan negara kita ya jadi bisa dinikmati oleh banyak orang itu sama aja kita melakukan amal juga sebenarnya gitu teman-teman Nah itu saja video saya kali ini semoga video ini bisa membantu mencerahkan teman-teman dan do your own research ketika teman-teman mau memulai apa yang saya sampaikan ini apakah benar dan atau tidak teman-teman silahkan menilai sendiri teman-teman riset sendiri ya pelajari lebih jauh sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya sampai ketemu di video saya selanjutnya jangan lupa klik like share dan kasih komen eh juga sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.